Intro Halo, kembali lagi di Tripods, Triberata Podcast Betul, nah kebetulan pada hari ini Tripods udah masuk ke episode 7 nih Iya, udah cepet banget ya 7 ya Kita aja yang syuting kayak tiba-tiba 7 aja gitu ya Betul Dan BTW nih di episode 7 ini Kayaknya ada saatnya kita tuh membawa sesuatu yang agak dark lagi Lagi? Seperti yang di episode-episode awal Oh iya ngomong-ngomong di episode-episode awal nih Kenapa? Buat temen-temen yang baru bergabung di Tripods ya Kalo kalian mau lihat lagi di episode awal di Tripods Kalian bisa langsung aja Mungkin ada linknya di deskripsi ya Betul Bisa langsung cari ya video-video nya Betul, ada playlistnya kok disitu Tripods Satu sampai yang udah tayang Oke Nah selain ini Kita mau bahas apa nih? Nah di episode kali ini gue tuh pengen bahas tentang teknologi Yang ada hubungannya sama kematian Kematian? Ada tuh? Ada Dan ini baru gitu loh Kayak gimana tuh? Lo pernah denger gak sih bahwa Kalo misalkan orang-orang yang udah mati tuh udah gak bisa hidup lagi Tapi kan ada beberapa yang Kayak di ilmu kedokteran Ada yang namanya mati suri Ya itu kan kalo di mati suri kan istilahnya kayak Orang yang udah Misalkan dia udah dinyatakan gak ada nih sama dokter Tapi tiba-tiba pas lagi di luar weta itu dia Ini lagi Hidup lagi Ya tapi kalo di dalam ilmu kedokteran itu ada Ada namanya gitu loh Ada istilahnya gitu Ada penjelasan ilmiahnya berarti Iya betul Medisnya Nah tapi kalo teknologi yang mau gue bahas Kalo ini Ini bener-bener gak ada hubungannya sama dunia medis Gitu? Ini bener-bener kayak berhubungan sama namanya teknologi Pure teknologi Oh berarti ini gak ada sanggut-pautnya sama dunia kedokteran Medis Ini pure teknologi Betul Oke Jadi kemarin gue baru baca artikel ya Ini tentang laboratorium di China Yang menjadi buah bibir masyarakat nih Buah bibir berarti jadi bahan omongan dong nih Bahan omongan masyarakat Berarti kalo udah jadi buah bibir masyarakat Artinya nih Gila banget nih Gila Ini bentuknya penelitian berarti ini ya Betul Karena Di dalam laboratorium itu Banyak banget orang yang ingin berusaha untuk Membangkitkan orang yang telah meninggal Oh Gitu Kayak gitu Itu penelitiannya membangkitkan orang yang sudah meninggal Iya Itu mereka berencana untuk seperti itu Oh Oke Nah tapi itu dia Untuk membuat eksperimen ini ya Itu kan membutuhkan yang namanya teknologi yang saat ini belum ada gitu loh Betul Gue baca bahwa saat ini belum ada teknologi yang bisa membangkitkan manusia Memang Memang gak ada kecuali yang maha kuasa Betul Gue lanjut ya Tapi kemustahilan ini nih Yang mungkin itu bisa jadi halangan buat para ilmuwan Jelas ini bisa menjadi halangan kan Karena memang udah Kayak yaudahlah lu udah gak bisa Secara logika memang ini kayak gak bisa Lu manusia ya kan Lu gak bisa bikin manusia hidup lagi Kecuali dengan keranjak Tuhan gitu ya kan Betul Nah tapi mereka ini Punya proyek besar untuk membangkitkan orang mati Dengan serangkaian metode ilmiah dan juga teknologi yang canggih Yang kayak gue tadi bilang sebelumnya Bahwa teknologinya itu belum ada sampai sekarang Oh Jadi mereka baru berencana Baru kayak awal gitu loh Kayak punya proyek awal gitu Nah terus juga para peneliti ini Para peneliti di Shandong Yinfeng Lift Institute di Jinan China ini Berencana pengen membangkitkan orang yang telah mati Dengan metode cryogenik Cryogenik namanya Gue juga mikirnya kalau cry itu kan nangis gitu ya Gue mikirnya kayak ini ada hubungannya sama apa gitu Ternyata dengan metode ini Dia tuh orang yang telah mati bakal dibekukan Oh iya iya gue ngerti ngerti Dibekukan ke dalam kayak stainless steel gitu Yang tabung isinya Yang suhunya dingin banget Itu bakal dimasukin kesana Gitu loh Terus juga disini Apa namanya disini juga disebut bahwa Di Cina ini udah banyak orang-orang yang mendastar untuk ikut gitu loh Ya jelas karena itu menarik sih Istilahnya kayak Ya kalau itu dilakukan di Indonesia juga pasti orang ada yang tertarik juga Betul Tapi ya pasti itu kan berpercobaan kan Pasti ada dampaknya Betul Tapi ini walaupun bahan percobaan Tapi ada salah satu orang yang udah meninggal di tahun 2015 Ini salah satu penulis juga yang ada di Cina Itu udah meninggal di tahun 2015 Meninggal karena kanker pankreas Oke Tapi dia itu Apa namanya Dia ini Dimasukin ke dalam tabung itu sampai sekarang Terus Ya kan memang udah meninggal dari 5 tahun lalu Dan sampai sekarang masih ada di dalam tabung ini Menunggu teknologi yang bisa membangkitkan itu Oh gitu Jadi masih disimpen Berarti dia tuh Dengan kata lain Dia tuh tubuhnya itu Harusnya kan kalau udah dari tahun 2015 ya Iya Sekarang udah tahun 2020 5 tahun tuh seharusnya tubuhnya sudah menyusut dong Sudah menyusut Sudah busuk gitu Ya kan Nah dengan kata lain Dia itu dibekukan berarti Penyusutannya itu ditunda dong Iya Ya kan Jadi kayak dia kan dibekukan Yang namanya dibekukan berarti Sistem pertumbuhannya itu ikut beku juga Ya artinya dia gak 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 menyusut tubuhnya Gak jadi kerangka tulang gitu ya kan Nah tapi Gimana Gimana Itu kan posisinya Dead body Udah mati Saraf-sarafnya udah gak hidup Gimana caranya Nah itu yang gue pertanyain sebenernya ya Kan Karena kan Kalau misalkan kita udah Masuk ke dalam situ Ya Saraf Terus juga Aliran darah kan udah Udah gak jalan gitu loh Dengan dibekuin ini Berarti kan otomatis Organ-organ tubuh tuh udah beku kan Betul Udah gak bisa Namanya Berkerja lagi gitu Betul betul Tapi mungkin Menurut info yang gue dapet nih Dari kumparan Dia Menggunakan teknologi yang belum Ada Sampai sekarang ini gitu Jadi masih ditahan dulu disitu Nanti ketika teknologi itu dateng Teknologi itu udah ada Baru dia Jadi Orang pertama Jadi kalo menurut gue sih Ini ya Ini menurut gue ya Kayak gitu Mendingan Mungkin kalo odok jasad yang sudah mati Kan kalo dibukukan kan Itu artinya hanya menunda Pertumbuhan penyusutannya aja kan Kenapa Tidak membuat Kayak Apa namanya Sebuah alat Yang ditanem di dalam Diri Tubuh Mati itu Gimana kalo misalkan kayak gitu Sebenernya Takutnya nih ya Alat itu tuh Yakin Karena kan dimasukin ke dalam Tabung yang Yang digimbatkan Takutnya juga itu Alat Mampu atau engga gitu loh Nah itu dia Itu masih pertanyaan Nah Kalo lo mau pake alat itu Ini alternatif dari gue sih Ya jadi kayak Alat itu tuh digunakan untuk Orang yang sudah difonis Maksudnya kan kayak Orang yang difonis itu kan Gak langsung meninggal saat itu juga Nah Artinya Penyakitnya itu dikasih waktu Yang agak Agak lama gitu Jadi Penyakitnya itu dibekukan dulu Gitu loh Sampai Misalkan orang itu kan difonis Karena belum ada obatnya Misalkan Ya kan Nah nanti Sel-sel sarafnya itu Kayak dibekukan dulu gitu loh Dibekukan di dalam mesin itu Sampai nanti Obatnya ketemu Kayak gitu Itu loh Lebih menarik ga sih loh Iya betul Itu lebih Menurut gue Itu bisa masuk ke dalam Ya ini bisa dipikirkan lah Sama peneliti sana Cuman kan memang Kalo misalkan nih Kayak kita sebagai orang awam Untuk berpikir kayak gitu kan Ya bisa dipikir lagi kan Cuman kalau misalkan Peneliti kan mungkin Memikirin dampaknya juga Iya betul sih Itu dia ya Mungkin ya Mungkin budget juga kali ya Mesti dipikirin Tapi Menurut lu ya Kalo misalkan itu beneran terjadi Gimana dampaknya Nah ini dia Gue juga mikir kalo misalkan Orang yang udah meninggal Terus dibangkitkan lagi Untuk hidup kembali Kan Gue takutnya tuh kayak Di film-film Film-film zombie gitu Lupa ya Am zombie itu kan ada Hasil penelitian kan Betul Ya kan ada hasil penelitian Terus dia Naya terus hidup lagi Gue takut seperti itu coy Apokalips Nah apalagi kan dengan teknologi ini Berarti kan ada sesuatu Yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kan Itu dia sih Cuman Di sisi negatifnya juga nih Menurut gue Apalagi Buminya sekarang kan Populasinya udah banyak banget nih Betul Dengan orang yang telah mati Terus di Apa namanya Dibanggitkan lagi kan Ya takutnya semakin padat gitu Betul juga sih Kecuali kita mau bikin Satu planet buatan lagi tuh Hahaha Betul Ini lebih keren lagi sih Oke Gue disini juga Menjelaskan Kalo misalkan Dalam prakteknya ini ya Sebelum Apa namanya Dalam prakteknya Prakteknya itu Bukan cuman Orang yang meninggal aja Tapi organ-organ Orang yang telah meninggal Itu bisa di Implementasikan lagi Atau bisa Dipake lagi gitu loh Oh jadi didonorkan Didonorkan Oh begitu Itu mungkin Atas persetujuan keluarga ya Karena misalkan Keluarganya ini Pengen orangnya Kelak nanti di masa depan Mungkin orangnya kalo udah meninggal Mau dibangkitan lagi Apa engga Kalo misalkan engga Mungkin organ yang masih bisa berfungsi Didonorkan Gitu ga sih Tapi itu gila sih Joy Itu bener-bener Itu pasti Kalo misalkan itu jadi Pasti budgetnya mahal Lo pernah liat ga sih Ada penelitian Yang Kalo muka lo rusak Lo bisa diganti Sama muka orang lain Iya Ya ada ya kayak gitu Muka orang lainnya itu Muka yang Orang yang sudah Gak ada Kulit luarnya Iya Jadi Misalnya Kita nih Nanti muka lo bisa jadi muka gue Karena muka lo rusak Tapi sebenernya ini Kalo misalkan kita Tukeran muka gitu ya Karena kan ada data-data juga gitu Data-data pribadi KTP kan foto muka gitu kan Iya Itu dia ga bisa Iya Dan itu ada filmnya tuh Film face off Kalo lo mau tau face off itu Cuman dia bedanya Dia berdua itu hidup Jadi istilahnya kayak Kita berdua nih Kita berdua ini kan masih hidup nih Cuman kayak Kita ini dioperasi mukanya Supaya identitas kita berbeda Oke Itu Mungkin Itu kali ya Teknologi-teknologi yang Nantinya bakal berkembang Di masa depan Lagi-lagi teknologi tuh Belum ada gitu Belum rencana Tapi kalo misalkan ada ya Semoga Menimbulkan dampak yang positif sih Betul Iya kan Tapi buat temen-temen semua nih Apabila nonton episode ini Kira-kira Kalian ada setuju ga sih Kalo misalkan orang-orang Yang telah meninggal itu Ditujukkan kembali Atau yang sama tadi Kayak Siddiq bilang organ itu ditransfer Nah itu gimana menurut kalian Silah komen di bawah ya Komen di bawah Betul Tapi udah satu juga nih kali ini Kita Kami tudur diri Oke Tapi di episode kali ini Yang pastinya kita ga Bisa memihak nih Kita studio atau engga Karena kan Peneliti ini Belum ada Belum ada Jadi Gimana menurut kalian Ini kan masih wacana ya Kan bisa batal juga Nah kalo kalian bisa Mau baca-baca juga Silahkan Nah ya Searching aja Teknologi Laboratorium Di Cina yang Ingin membangkitkan Orang yang sudah mati Ya itu ada koartikelnya Oke Mungkin segitu aja Untuk episode 7 ini ya Jangan lupa buat nonton Episode-episode selanjutnya Dari Tripods Dan episode sebelumnya juga ya Betul Jangan lupa juga untuk Klik like Comment Dan juga subscribe Betul Dan juga share ya Jangan lupa ya Oke Gua Fian undur diri Gua Silik juga Comment undur diri Dan Salam Tribrata